Oke, sahabat Lugas TV, siang ini kita dari Celegon untuk Nusantara, tentunya PT Lugas Multimedia Nusantara. Kali ini kita akan cuap-cuap ataupun podcast monolog atau podcast sendiri. Kami sebagai pemerhatian publik ataupun kontrol sosial, tentunya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik mungkin terkait Pilkada. Pilkada Serentas tahun 2024. Dan yang pertama kali ini, karena ini musim kampanye dan kami berada di kota Celegon, maka kami akan sampaikan perihal tentang Pilkada di kota Celegon, pemerintahan kepala daerah. Tema yang kita bawa adalah Siapa? Nantinya wali kota Celegon di periode 2025 sampai 2030, tentunya menarik. Sahabat Lugas TV, podcast ini saya beri nama program kita yang lama di Lugas TV yaitu Libat. Oke, kita akan mencoba menyampaikan secara akurat ya. Seperti tema yang saya sampaikan tadi yaitu Siapa? Nantinya wali kota Celegon di periode 2025-2023. Di kota Celegon, di Pilkada Serentas ada tiga pasangan calon yang akan bertarung. Satu petahana dan dua pasangan calon yang lawannya ya. Oke. Satu-satu akan saya coba dengan berimbang. Tentunya bisa dicerna oleh masyarakat khususnya kota Celegon yang punya hak pilih. Sebelum saya bahas satu persatu pasangan calon ini, di kota Celegon ada kurang lebih 325.000 hak pemilih yang akan memilih di tanggal 27 November. Artinya kurang lebih dua bulan lagi. Tentunya ya, tiga pasangan calon inilah yang akan dipilih dari seluruh tadi hak pilih Rp321.000. Ya, di Rp1.200.000 TPS yang ada di 8 ketamatan 43 kelurahan. Oke, pasangan yang pertama kita akan sesuai dengan nomor urut. Nomor urut satu, yaitu pasangan Robisar. Bajat oleh partai Golkar, partai P3. Tentunya ada di sana partai Perindo. Ada partai Umat. Ada partai Buru. PDIP Gelorang. Pokoknya ini agak gemuk lah ya. Partai agak gemuk. Oke. Robisar. Pasangan Robisar. Pajar ini membawa tagline itu berani muda maju. Oke, kira-kira kita tahu. Muda berani maju ya. Oke. Robisar adalah, kita akan fair ya. Kita akan cari yaitu dari Google. Dari Google, tapi dari akun Godkit ya. Semua ada profil. Semua pasangan yang tiga ini ya. Pertama, nomor urut satu sahabat Lugas TV. Yaitu Robisar. Ya, kita akan coba sampaikan ke sahabat Lugas TV. Tentunya sahabat Lugas TV juga bisa membuka di link akunnya, aplikasinya Godkit ya. Godkit ini ya. Oke, Robisar ini lahir di Serang kurang lebih 33 tahun yang lalu. Lahir 33 tahun yang lalu, dia itu pengusaha ya. Masih muda, usia muda lahirnya di Kabupaten Serang, tempatnya di desa Salira ya. Terbatasan antara Celegon dengan Kabupaten Serang ya. Beliau sekarang tempat tinggalnya berdumisili di Ketamatan Brogol, Kota Celegon ya. Dan usahanya adalah Uraswasta Tepuk Pengusaha. Beliau dari Partai Golkar ya. Kemarin di Pemilihan Legislatif, beliau menjadi Dewan Terpilih dengan suara yang terbanyak. Tentunya menjadi Ketua DPRD sudah menjadi fursi dia tentunya tadi. Namun Partai mengusulkan Toko Muda ini untuk maju di Pilkada Serentas ya. Dengan berpasangan Pajar ya. Oke, Robisar ini tentunya sudah melakukan sosialisasi ya. Menurut beberapa survei, saat ini tingkat kepercayaan publik ataupun elektabilitas ya. Cukup tinggi untuk pasangan Robisar dan Pajar. Oke, bagaimana dengan Pajar? Ya, Pajar itu adalah asli daripada orang Celegon ya. Oke, iya Pajar sendiri ya. Pekerjaannya karyawan swasta ataupun direktur di salah satu perusahaan terbesar di Kota Celegon. Pendidikannya, pendidikannya ini cukup baik ya. Mungkin ini data ini dari Goodkit ya, bisa nanti dikoreksi ya. Wow, luar biasa di luar negeri ini sekolah. Australia kalau nggak salah ya. Baru SMA juga di sana, luar biasa. Sedangkan SMP dan SD-nya ada di Karawasi ya, Tanggeran. Oke. Bagaimana visi daripada pasangan Robisar dan Pajar ini? Sedikit saya akan bacakan buat sahabat juga TV ya. Oke. Visi-nya itu Mengwujudkan Celegon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Berkelanjutan ya. Ada visinya di sini. Disibukan ada 6 poin ya. Kalau di aplikasi ini. Oke. Ya. Tentunya Saya sampaikan Untuk pasangan Pajar ya. Tadi Pasangan Robisar dan Pajar. Berikutnya Nomor urut 2 Ya. Petahana Yaitu Heldi Agustian dan Alawi Makmud. Ya. Pasangan ini Kalau tidak salah Diusung oleh Pakte Gerindra PAN Sama BBB Sama PKB Ya. Oke. Saat ini Pasangan ini Yaitu khususnya Heldi Agustian Adalah Petahana Wow. Petahana Tentunya Tanda kutip Agak berpeluang menang Ya kan. Kenapa? Karena Berkuasa Ya. Partai Gerindra lagi ya kan. Oke. Profilnya Pendidikannya Cukup menterai Ya. Cukup bagus Pendidikan daripada pasangan ini Dari dunia pendidikan Lalu Program apa yang ditawarkan? Luar biasa Dari program yang saat ini Di periode pertama Ya. Masih selalu ada Beberapa media sosial Yang mencoba Bagaimana Mempertanyakan Daripada program Daripada Periode pertama Ya. Pasangan Heldi Alawi Membawa tagline Yang pasti Baik Ya. Yang sudah Pasti Ya. Itu Luar biasa Saat ini Di media sosial juga Mereka sangat aktif Untuk Menggaungkan Mengkampanyekan Apa saja program mereka Di projek kedua ini nantinya Ada Kalau tidak salah ada Tujuh atau tujuh Tujuh program Ya. Oke. Yang ketiga Saya akan Sampaikan dulu profilnya Yang ketiga pasangan ini ya. Yang ketiga pasangan Isun Isro Uyun Ya. Pasangan ini Dibawa Diusung Hanya dua partai Partai Nasdem Nasional Demokrat Dan Partai PKS Ya. Dan cukup banyak Relawan Yang mengusung Pasangan ini. Oke. Menarik Pasangan ini Membawa tagline itu Saya akan Sarik dulu ya. Oke. Isro Oke. Pasangan ini Membawa kota Celegon Maju. Wah. PC-nya kota Celegon Maju. Merata Pembangunannya Aman kotanya Juara Pelayanannya. Oke. Ya. Tentunya Terkait tentang ini. Bagaimana Biodata Dari pendidikan Daripada Pasangan ini Ya. Sungguh Bagus Ya. Di samping Mereka Adalah Politisi Ya. Isro Mirosat Ini Kemarin Menjadi Ketua DPRD Kota Celegon Ya. Dari Kader Sebelumnya Dia. Sebelumnya Partai Golkar Ya. Karena Ada Karena Partai Tidak Mengusung Dia. Maka Ada Partai Melirik Yaitu Partai Naktem. Kira-kira Gitu ya. Beliau Ini Tingkat Kepercayaan Publik Kesukaan Publik Cukup Tinggi Ya. Karena Dia Menjabat Ketua DPRD. Lalu Berbicara Wakilnya Berbicara Wakilnya Yaitu Ibu Uyun Juga Ya. Politisi Dari PKS Ya. Sudah Menjadi Partai Polisi Anggota Dewan Dua Prode. Kemarin Dia terpilih Karena Dia masuk Menjadi Konsestasi Maka Dia Diganti PAW Ya. Oke. Lalu Luar biasa Pasangan Ini juga Aktif Di media Sosial Untuk Menawarkan Menggaet Kaum Pemilih Yang tadi Yang saya Sebutkan Di Kota Telegon Ada 320 Ribu Ratus Ribu Jiwa Pemilih Ya. Oke. Di sini Saya mau Sampaikan Ke Sahabat Tugas TV Tiga Pasangan Calon Ini Catat Tiga Pasangan Calon Ini Adalah Orang Orang Hebat Orang Orang Cerdas Orang Orang Yang Baik Catat Pasangan Talon Robinsar Pajar Orang Baik Orang Cerdas Orang Hebat Pasangan Helgi Alawi Orang Cerdas Orang Baik Pasangan Isro Uyud Orang Orang Hebat Orang Cerdas Sri Kandi Yang Hebat Ya. Wow. Tapi Di antara Yang Tiga Ini Di antara Yang Tiga Ini Di antara Yang Hebat Ini Di antara Yang Baik Ini Ada Yang Lebih Baik Inilah Tugas Kita Tugas Para Pemilih Yang mempunyai Hak Pilihlah Sesuai Dengan Hati Nurani Ya Supaya Apa yang kami Sampaikan Siapa yang memimpin Kota Tregon Ini Yaitu Bapak Ibu Saudara Saudara Yang punya Hak Pilih Ya Di tanggal 27 Di sini Mau saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Apa yang Menjadi Kendala Ya Yaitu Beberapa Kalangan Tokoh Agama Baik Itu Dari Pemerintah Penyelenggara Meminta Supaya Menentukan Hak Suaranya Menolak Segala Bentuk Politik Uang Nanti Ada Moment Tertentu Yang akan Kita Bahas Perihal Tentang Politik Uang Ini Hanya Menyampaikan Podcast Monolog Saya Ini Di Lugas TV Menyampaikan Bahwa Pemimpin Kedepan Kota Selegon Adalah Yang Menentukan Adalah Masyarakat Yang Punya Hak Pilih Jangan Salah Memilih Ciptakan Pemilih Yang Bermertabat Dan Benar-benar Mesejahterakan Rakyat Selegon Sampai Jumpa Masyarakat